5 kripto yang potensial cuan miliaran untuk minggu ini. Tolong bantu like dan berlangganan channel ini, serta nyalakan loncengnya supaya kamu mendapatkan info terbaru mengenai dunia kripto, serta supaya kamu bisa cuan maksimal dari dunia kripto. Disclaimer konten ini hanya bersifat edukasi, pastikan kamu melakukan riset kamu sendiri, karena investasi koin atau investasi lainnya resikonya tinggi, pastikan dengan sungguh-sungguh analisa fundamental maupun teknikal yang kamu lakukan. Halo Sobat Cuan, hari ini kita akan membahas 5 kripto potensi cuan besar untuk minggu ini, tetapi kita bahas berita menarik terlebih dahulu dari dunia kripto, kemudian kita membahas 5 token potensial cuan untuk minggu ini. Berita pertama datang dari Cardano, Cardano siap untuk rally saat mencapai zona peluang utama untuk bulls, perusahaan analitik terkemuka sentiment mengatakan bahwa satu metrik on-chain mengisyaratkan bahwa Cardano telah mencapai tingkat harga yang tepat untuk bull Cardano. Jadi kalau kamu yang ingin koleksi Cardano untuk bulls Cardano bisa baca artikel ini lebih lengkap. Berita kedua datang dari CEO mikrostrategi menolak desas-desus tentang perusahaan yang menjual kepemilikan bitcoinnya, desas-desus tentang mikrostrategi yang menjual simpanan bitcoinnya muncul setelah alamat yang diidentifikasi dengan nama ini terlibat dalam pemindahan sejumlah besar aset. Menurut analis dan penggemar kripto, pause itu kemungkinan adalah mikrostrategi. Dalam tweetnya, Saylor menyatakan bahwa setiap penjualan bitcoin akan dikomunikasikan kepada pemegang saham. Patut dicatat adalah bahwa Saylor telah menyatakan bahwa perusahaan tidak akan pernah menjual kepemilikan bitcoinnya, jadi kalau seumpama bitcoin mereka itu benar-benar dijual kemungkinan besar akan ada penurunan yang tajam, tetapi market kripto belum ada penurunan harga yang tajam. Berita selanjutnya adalah Nissan dan Toyota memasuki Metaverse, Nissan akan fokus menciptakan ruang virtual reality untuk pelanggannya. Sebaliknya, Toyota akan fokus pada lingkungan kerja jarak jauh, menciptakan kantor untuk personelnya, di mana mereka dapat mendiskusikan perkembangan teknis melalui penggunaan avatar mereka, tentunya ini berita baik karena semakin banyak perusahaan menerapkan Metaverse, ada potensi Metaverse berkembang lebih cepat dan bisa meningkatkan harga koin Metaverse. Seperti Sunbox lalu Decentraland dan lain sebagainya. Berita terakhir datang dari pakar kripto yang bertaruh pada harga bitcoin untuk memuncak pada $81.000 tahun ini. Spesialis fintech untuk platform perbandingan yang berbasis di Australia yaitu Finder, memprediksi nilai $81.000 hingga $65.000 untuk bitcoin pada akhir tahun. Jadi kalau prediksi ini terbukti kemungkinan besar token lainnya juga akan naik dengan signifikan. Oh iya untuk menambah referensi mengenai rekomendasi token kamu bisa tonton video kami yang membahas banyak hal lain dari dunia kripto, seperti rekomendasi token Metaverse yang bisa kamu incar di tahun 2022, kami juga membahas jangan beli Shiba Inu di tahun 2022. Juga ada video yang membahas mengenai rekomendasi token kripto yang cuan miliaran, jadi pastikan kamu tonton video tersebut setelah menonton video ini hingga tuntas. Token pertama adalah bitcoin. Bitcoin menembus di bawah dukungan psikologis pada $40.000 pada 22 April tetapi sentimen sell belum mampu mengambil keuntungan ini. Pola grafik dalam dua hari berturut-turut pada 23 April dan 24 April menunjukkan keraguan-keraguan di antara kenaikan dan penurunan. Moving Average Eksponential 20 hari yaitu di harga $41.150 miring ke bawah dan indeks kekuatan relatif, RSI, berada di zona negatif, menunjukkan bahwa penjual memiliki sedikit keunggulan. Jika sentimen sell tenggelam dan mempertahankan harga di bawah $39, bitcoin bisa turun ke garis support channel yang sedang menaik. Sentimen baik diharapkan untuk mempertahankan level ini dengan penuh semangat. Jika harga rebound dari garis support dengan kekuatan, itu akan menunjukkan permintaan yang kuat di level yang lebih rendah. Kenaikan harus mendorong dan mempertahankan harga di atas SMA 50 hari atau Simple Moving Average di harga $41.993 untuk menunjukkan bahwa koreksi mungkin berakhir. Bitcoin ini kemudian dapat mencoba rally ke SMA 200 hari di harga $47.828. Atau, jika harga menembus di bawah saluran, penjualan dapat meningkat lebih lanjut dan Bitcoin ini mungkin turun ke $34.322 dan kemudian ke $32.917. Grafik 4 jam menunjukkan bahwa harga terjebak di dalam kisaran yang ketat antara $39.177 dan $39.980. Ini menunjukkan bahwa sentimen sel mencoba untuk membalik level $40.000 menjadi resistance. EMA 20 yang menurun dan RSI di wilayah negatif menunjukkan jalur resistensi paling rendah adalah ke sisi bawah. Jika harga tembus di bawah $39.177, Bitcoin ini bisa meluncur ke $38.536. Penembusan dan penutupan di bawah level ini dapat membuka kemungkinan penurunan ke $37.000. Bertentangan dengan asumsi ini, jika harga naik dari level saat ini dan menembus di atas SMA 50, momentum bullish dapat meningkat dan Bitcoin dapat naik ke SMA 200. Token selanjutnya adalah Polkadot. Polkadot telah diperdagangkan di dekat resistensi overhead di $19 selama beberapa hari terakhir. Ini menunjukkan bahwa sentimen sel telah berhasil mempertahankan level tersebut, tetapi hal positif kecilnya adalah bahwa kenaikan belum memberikan banyak kekuatan kepada penjual. EMA 20 hari yang sedikit menurun di harga $19 dan RSI di zona negatif menunjukkan bahwa sentimen sel memiliki sedikit keunggulan. Jika harga turun dan tembus di bawah $18, kemungkinan penurunan ke support kuat di $16 meningkat. Sebaliknya, jika sentimen buy mendorong harga di atas SMA 50 hari di harga $19, momentum bullish dapat meningkat dan Polkadot dapat rally ke resistensi overhead di $23. Sentimen sel diharapkan untuk memasang pertahanan yang kuat pada level ini. Grafik 4 jam menunjukkan pembentukan pola segitiga menurun yang akan selesai jika tembus dan ditutup di bawah $18. Jika itu terjadi, Polkadot bisa turun ke $17 dan kemudian ke $16. Sebaliknya, jika harga naik dari level saat ini dan naik di atas garis tren turun, itu mungkin membatalkan sentimen sel. Itu bisa menarik pembelian dan Polkadot ini mungkin rally ke SMA 200. Penembusan dan penutupan di atas level ini bisa memberi sinyal keuntungan bagi pembeli. Polkadot ini kemudian dapat mencoba rally ke $23. Token selanjutnya adalah XMR, token Monero atau XMR mengoreksi dalam gerakan naik. Harga turun dari $290 pada 22 April menunjukkan bahwa sentimen sel memberikan tantangan kuat di dekat level psikologis di $300. XMR pertama-tama bisa turun ke EMA 20 hari di harga $245 yang kemungkinan akan bertindak sebagai support kuat. Jika harga rebound dari level ini dengan kekuatan, itu akan menunjukkan bahwa sentimen buy membeli pada saat penurunan. XMR ini kemudian dapat kembali mencoba penembusan di atas resistensi overhead di $300. Jika itu terjadi, XMR ini mungkin rally ke $340. Atau, jika harga menembus di bawah EMA 20 hari, penjualan dapat meningkat dan XMR ini dapat meluncur ke SMA 50 hari di harga $215. Grafik 4 jam XMR ini telah turun di bawah SMA 50, menunjukkan pemesanan untung oleh pedagang jangka pendek. Jika harga berlanjut lebih rendah dan menembus di bawah $250, penjualan dapat berakselerasi dan XMR dapat turun ke $240 dan kemudian ke SMA 200. Setiap rebound kemungkinan akan menghadapi aksi jual di EMA 20. Sentimen buy harus mendorong dan mempertahankan harga di atas EMA 20 untuk menunjukkan bahwa koreksi mungkin berakhir. XMR ini kemudian bisa naik ke $280 dan kemudian ke $290. Token selanjutnya adalah EPCOIN, EPCOIN pecah dari pola segitiga simetris pada 19 April, menunjukkan bahwa keraguan antara pembeli dan penjual diselesaikan dengan menguntungkan pembeli. EMA 20 hari $13,67 telah muncul dan RSI berada di zona positif, menunjukkan bahwa sentimen buy memegang kendali. Ada resistensi kecil di $18,44 dari tempat token ini turun pada 23 April. Jika harga naik dari level saat ini, pembeli akan mencoba untuk mendorong token ini di atas $18,44. Jika mereka berhasil token ini bisa naik menuju $20 dan kemudian ke $24. Pandangan positif ini dapat batal dalam jangka pendek jika harga turun dan menembus di bawah EMA 20 hari. Grafik 4 jam menunjukkan bahwa token ini turun dari $18 tetapi rebound tajam dari EMA 20. Ini menunjukkan bahwa sentimen tetap positif dan pedagang membeli saat turun. Jika harga bertahan di atas $17, pembeli akan mencoba untuk melanjutkan kenaikan. Meskipun 20 EMA yang meningkat menunjukkan keuntungan bagi pembeli, RSI telah membentuk divergensi negatif yang menunjukkan bahwa momentum positif mungkin melemah. Jika harga turun dari level saat ini dan tergelincir di bawah EMA 20, penjualan dapat meningkat dan token ini dapat meluncur menuju SMA 50. Token terakhir adalah pancake swap baru-baru ini memantul dari garis trend turun, menunjukkan bahwa kenaikan telah membalik level menjadi support. Harga menembus di atas EMA 20 hari dan berusaha mencapai SMA 200 hari $11,52. EMA 20 hari di harga $8,69 dan SMA 50 hari di harga $7,71 naik secara bertahap dan indeks kekuatan relatif berada di wilayah positif, menunjukkan bahwa sentimen buy lebih unggul. Jika pembeli mendorong dan mempertahankan harga di atas SMA 200 hari, token ini bisa naik ke $13,50 dan kemudian ke $15. Bertentangan dengan asumsi ini, jika harga turun dari SMA 200 hari, itu akan menunjukkan bahwa sentimen sell belum menyerah dan mereka terus menjual pada rally. Token ini kemudian dapat turun ke EMA 20 hari. Jika harga rebound dari support ini, itu akan meningkatkan kemungkinan penembusan di atas SMA 200 hari. Pandangan positif ini dapat batal jika harga menembus di bawah SMA 50 hari. Moving Average pada grafik 4 jam telah muncul dan RSI berada di wilayah positif, menunjukkan bahwa sentimen buy berada di atas angin. Jika harga naik dari level saat ini atau EMA 20, pembeli akan mencoba untuk mendorong token ini di atas level psikologis pada $10. Jika mereka berhasil, token ini bisa mengambil momentum. Bertentangan dengan asumsi ini, jika harga turun dari level saat ini, sentimen sell akan mencoba untuk menarik token ini di bawah EMA 20. Jika mereka melakukan itu, token ini dapat meluncur ke SMA 50 dan kemudian ke SMA 200. Penembusan dan penutupan di bawah support ini dapat menunjukkan bahwa sentimen sell kembali dalam permainan. Itulah 3 token yang potensi cuan di minggu ini. Semoga kamu bisa cuan maksimal dari info tadi. Amin. Jika tak mau ketinggalan berbagai tips dan trik menarik soal bisnis, kripto, NFT, investasi, metaverse dan lain sebagainya, tolong kasih like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kami bisa membantumu dan lebih banyak orang di luar sana. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!